Apalagi Alkitab jelas mengatakan dia itu singa jantan, singa betina. Kecuali Alkitab katakan domba. Untuk Israel, Tuhan bilang, khususnya suku Yehuda, itu singa jantan, singa betina. Untuk kita jangan. Untuk kita adalah domba. Ini parah ini. Tenang, tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video terbaru. Ternyata tentara Israel menembak wanita katolik beserta anaknya. Nah, di sini kita bisa lihat pendeta Risulilubis begitu mengagung-agungkan Israel, begitu membangga-mbanggakan Israel. Ya, pendeta Kristen Indonesia ini sangat menyanjung tentara Israel, menyanjung bangsa Israel. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ternyata tentara Israel menembak mati jemaat gereja katolik yang ada di sana. Mari kita simak terlebih dahulu lawak-lawak dari Risulilubis. Apalagi Alkitab jelas mengatakan dia itu singa jantan, singa betina. Nah, kecuali Alkitab katakan domba. Ya. Untuk Israel, Tuhan bilang, khususnya suku Yehuda, itu singa jantan, singa betina. Untuk kita jangan. Untuk kita adalah domba. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ya, sahabat itulah tadi lawak-lawak yang dihadirkan oleh pendeta Risulilubis. Seorang pendeta Kristen Indonesia, pendeta pembela Israel. Yang mana di dalam videonya, pendeta Risulilubis sangat mengagung-agungkan, membanggakan, dan menyanjung-nyanjung Israel. Israel dikatakan sebagai singa jantan, singa betina. Dan dia cukup terima ketika dikatakan sebagai domba. Tetapi apa yang dikatakan oleh Risulilubis? Mengatakan pasukan Israel bagaikan singa jantan. Tetapi kita ketahui bersama, ternyata pasukan Israel singa jantan tersebut memakai pampers. Ini parah nih. Tenang, tenang. Dan sahabat selanjutnya kita akan tampilkan sebuah berita terbaru hari ini. Ada serangan dari tentara Israel yang menembak mati ibu-ibu beserta putrinya. Yang notabene ibu-ibu beserta putrinya tersebut sedang mencari perlindungan di sebuah gereja. Ini sungguh sangat biadab sekali ya. Menembaki ibu beserta putrinya yang beragama katolik di dalam gereja pula. Nah, seharusnya pendeta Risulilubis mereaksen video yang ini. Bagaimana kah tanggapan Anda? Pendeta Risulilubis melihat kenyataan yang sungguh sangat menyakitkan bagi kekristenan di seluruh dunia ini. Sniper Israel tembak mati ibu dan anak di dalam gereja katolik yang ada di Gaza. Wah, ini sadis banget nih guys. Bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan berbanding tebalik dengan di dalam negeri. Dimana ada kelompok tertentu, khususnya di Sulawesi ataupun di Papua. Yang masih mendukung Jionis Israel sementara mereka membunuh saudara seiman kalian. Gue udah pernah bilang, Jionis Israel itu gak memandang agamanya apa. Gak peduli Islam ataupun Kristen. Mereka bakal membunuh semua warga Palestina. Ini barusan terjadi hari Sabtu kemarin. Di satu-satunya gereja katolik yang ada di Gaza. Jionis Israel ini gak hanya membunuh ibu dan anak. Tapi mereka juga mencoba untuk membunuh jemaat Kristen yang ada di gereja itu. Kurang lebih ada tujuh orang yang sudah dilukai sama sniper Israel ini. Dan tau gak kalian saat ini populasi umat Kristen yang ada di Gaza terancam punah. Makanya kemarin tuh gue heran sama jawabannya si Elia. Seolah-olah kita bertanya dengan kerang ajaib. Pertanyaan gini, jadi gue ingat banget tuh. Apa yang harus dilakukan umat Kristen terhadap konflik yang terjadi di Palestina dengan santainya dia jauh apa? Tidak ada. Tidak ada. Gue bingung kayak saudara seiman lu juga dibunuh. Sementara paus kalian juga bilang Israel itu teroris. Israel larang umat Kristen masuk ke Yerusalem dan Bethlehem saat Natal. Jadi apa yang harus dilakukan umat Kristen? Tidak ada. Padahal pejuang-pejuang Palestina ini termasuk di dalamnya adalah orang Kristen. Umat Kristen di Yerusalem diserang oleh pemukim Israel. Terus kenapa kalian harus tutup mata? Makanya kalau ada orang yang masih mendukung jionis Israel, mereka bukan benci Palestina. Tapi mereka memang benci Islam, ya gak? Tentunya berita ini viral dan baru update sekitar 3 jam yang lalu diunggah ya dari jawab pos. Tentara Israel tembak mati 2 perempuan Kristen di halaman gereja. Ini gambarnya dan mari kita bacakan beritanya. 2 perempuan Kristen yakni seorang ibu lanjut usia dan putrinya ditembak mati oleh seorang tentara Israel di halaman sebuah gereja katolik di Gaza pada hari Sabtu tanggal 16 Desember lalu dikutip dari Al Jazeera. Sekitar tengah hari atau sekitar pukul 10.00 waktu setempat, seorang sniper tentara Israel membunuh 2 wanita Kristen di dalam paroki keluarga Kudus atau Holy Family Paris di Gaza, di mana keluarga-keluarga Kristen telah berlindung sejak Perang Israel Hamas Pecah, kata Patriarkat Latin Yerusalem. Dikutip dari Al Jazeera, wanita yang bernama Nahida dan putrinya Samar ditembak dan dibunuh ketika mereka berjalan menuju biara suster. Patriarkat tersebut menyeroti bahwa tidak ada peringatan apapun yang diberikan sebelum penembakan tersebut dimulai. Ia menambahkan bahwa mereka ditembak dengan darah dingin di dalam lingkungan paroki, di mana tidak ada pihak yang berperang. Tak hanya kedua wanita tersebut yang menjadi korban, tujuh orang lainnya juga terluka akibat tembakan ketika mereka berusaha melindungi orang lain. Selain itu, Patriarkat juga mengatakan bahwa tiga peluru yang ditembakkan oleh tank Israel juga mengenai biara suster Bunda Teresa, menghancurkan generator dan pasokan bahan bakarnya, serta membuat bangunan yang menampung 54 penyandang disabilitas tidak dapat dihuni. Ini adalah kampanye kematian yang ditarjetkan selama musim Natal terhadap komunitas Kristen tertua di dunia. Ungkap Hamam Fatah, anggota keluarga Nahida dan Samar dalam akun X-nya, Ed Hamam Therapy. Gereja yang menampung umat Kristen di Gaza telah menjadi sasaran pemboman langsung Israel selama beberapa hari terakhir. Sebagian besar telah hancur, sniper menembaki setiap benda bergerak di halaman, ungkap Hani Mahmud, seorang jurnalis Al Jazeera. Di sisi lain, Paus Franciscus pada minggu tanggal 17 Desember menyesalkan pembunuhan tersebut dan menyatakan Israel menggunakan taktik terorisme di Gaza. Nah ini seorang Paus saja mengatakan bahwa Israel adalah terorisme, tetapi bagi Rizulubis, Israel adalah singa jantan katanya ya. Warga sipil tak bersenjata menjadi sasaran pemboman dan penembakan. Ini bahkan terjadi di dalam kompleks paroki keluarga kudus, di mana tidak ada teroris, melainkan keluarga, anak-anak, orang sakit, ataupun cacat, para biarawati ucapnya. Beberapa orang akan berkata ini adalah perang, ini adalah terorisme. Ya ini adalah perang, ini adalah terorisme, imbuhnya. Ya itulah tadi ya sahabat-sahabat ya, tetapi hal itu tidak berlaku bagi pendeta Rizulubis yang menganggap bahwa tentara Israel adalah singa jantan, tetapi tega-teganya menembak mati dua orang wanita katolik di gereja. Demikian sahabat berita viral hari ini, mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh pendeta Rizulubis, sang pembela Israel, sang pendukung Israel yang mengatakan Israel adalah singa jantan, tetapi realitanya singa jantan yang pakai pampers.